Hai semuanya, Assalamualaikum Jadi kali ini aku bikin Bolu favorit aku banget di rumah Aku bikin bolu ketan hitam Dengan 3 telur aja Kalau untuk 3 telur, biasanya gunakan Loyang mulai dari diameter 16 cm Sampai dengan diameter 18 cm. Sebelum memulai Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Jadi gimana sih cara membuatnya Juga aku pakai bahan apa aja Simak terus videonya sampai akhir So keep on watching Untuk bahan apa aja yang aku pakai Semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal copy ulang Atau kamu bisa capture layar handphone Atau layar PC Selain itu juga, aku sudah tulis semua bahan Juga takarannya di kolom deskripsi di bawah Untuk langkah yang pertama Jadi disini aku siapkan 3 butir telur Di mangkok mixer Dan aku gunakan stand mixer Kemudian tambahkan dengan gula pasir Vanili cair Kemudian masukkan juga dengan sejumput garam Setelah itu tambahkan dengan kurang lebih Setengah sendok teh SP Kemudian mulai mixer dengan kecepatan tinggi Sampai dia berwarna putih dan juga kental Kurang lebih disini aku nge-mix dengan kecepatan 10 dan dengan waktu selama 10 menitan Tapi kalau kamu mixer sampai dengan 10 menit Belum juga warnanya pucat, putih dan juga kental Lanjutkan sampai dia berwarna putih dan juga kental Dan setelah berwarna putih dan juga kental Seperti ini Kemudian matikan mixer Setelah itu turunkan dari stand mixernya Kemudian aku aduk manual dengan menggunakan spatula Untuk memastikan benar-benar semua tercampur rata Setelah itu mulai masukkan bubuk ketan hitam Dengan cara diayak atau disaring seperti ini Agar nanti tidak ada tepung yang masih bergerindil Seperti di gambar video ini ya Karena saringan atau ayakan tepung aku ini kecil Jadi aku secara bertahap Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena Dan setengah sendok teh baking powder Lanjut ayak lagi hingga semua bahan habis Dan setelah semua bahan kering masuk Kemudian aduk manual dengan menggunakan spatula Dan secara perlahan aja Aku juga pakai metode aduk balik ya Agar adonannya ini tidak menyusut atau turun ke bawah Setelah dirasa mulai agak tercampur Kemudian masukkan santan Aduk lagi dengan menggunakan spatula Sampai benar-benar tercampur Setelah dirasa sudah tercampur Kemudian disini sebelumnya aku sudah panaskan margarin Atau lelehkan margarin Bisa dengan cara di oven Jadi aku ovennya ini dengan suhu 200 derajat celcius Selama kurang lebih 5 menit Atau boleh juga dengan cara ditim Atau diaduk di atas air mendidih Setelah itu ambil kurang lebih 2 sendok spatula Kemudian aduk rata di atas margarinnya ini Jadi ini untuk mengantisipasi Agar antara margarin dan juga semua adonannya ini Benar-benar tercampur rata Setelah tercampur seperti ini Kemudian mulai tuang di adonan ketan hitamnya Lanjut aduk-aduk lagi dengan menggunakan spatula Dan pastikan ini benar-benar semuanya tercampur rata Tidak ada endapan margarin di bagian bawah Jadi kalau ngantuknya ini gak tercampur rata Nanti dipastikan kuingnya akan jadi bantet Setelah itu sisihkan Dan disini aku sudah siapkan loyang tulban Dengan diameter 18 cm Sudah aku oles juga dengan menggunakan karlo Kemudian semua adonan ketan hitam Masukkan ke dalam loyang Pada saat ini juga Aku sudah mulai panaskan ovennya Dengan suhu 200 derajat celcius Kurang lebih selama 20 menit Setelah semua adonan habis dituang di atas loyang Kemudian mulai ulir dengan menggunakan sumpit Agar benar-benar tidak ada gelombong udara di bagian dalam adonan Setelah itu hentakan beberapa kali Ini untuk memastikan benar-benar tidak ada udara ya Di dalam adonannya ini Setelah diulir Jadi dihentakan beberapa kali seperti ini Siap untuk dimasukkan ke dalam oven Dan panggang dengan suhu kurang lebih 165-170 derajat celcius Selama 35 menit Menggunakan api atas dan juga api bawah Dan untuk suhu juga waktunya ini Tergantung dari masing-masing oven di rumah ya Jadi gak selalu sama Setelah matang Tes tusuk dulu dengan menggunakan tusuk sati yang bersih Kalau tidak ada yang menempel di tusuk satinya Berarti dia sudah matang Dan langsung keluarkan dari oven Setelah beberapa menit Aku langsung keluarkan juga dari loyangnya Dan ini hasilnya Nah setelah itu dinginkan di suhu ruang ya Dan ini setelah dingin Aku mau iris langsung Untuk ngasih tau di bagian dalamnya Pada saat mirisnya ini Aku bener-bener kaget banget Ternyata bener-bener ringan Jadi bisa dipastikan untuk bagian dalamnya itu moist dan juga lembut banget Dan ini hasilnya Jadi ini bener-bener cantik banget ya Di bagian dalamnya itu Dia hitam pekat Untuk bagian atas dan juga bawahnya ini Dia gak gosong Dan bener-bener pas banget Untuk suhu juga waktu saat aku oven Dan ini kamu bisa lihat sendiri ya Bener-bener lembut banget Perotinya Dia juga gak seret Dan yang pasti aku bener-bener ketagihan untuk bikin ini selalu Rasanya juga pas Jadi kamu juga wajib untuk rebake di rumah Jadi aku bikin bolu ketan hitam ini Untuk aku buat cemilan sendiri di rumah Nah selain untuk cemilan sendiri di rumah Bisa juga untuk ide hempus ke temen atau kerabat Untuk kue ulang tahun juga bisa Dan untuk ide jualan dari rumah Untuk harga jualnya Jadi langsung tentukan aja ya Berapa harga bahan baku di awal Kemudian biaya operasional Biaya kemasan Dan juga biaya yang lainnya Karena pasti akan berbeda-beda di tiap daerah Jadi tipsnya Agar dia gak abis atau kempes Setelah dia matang Pada saat ngemix Antara telur dan juga gula Itu jangan sampai dia kaku ya Jadi masih mengalir aja Pada saat mixernya itu diangkat Jadi bukan adonan yang kaku Pada saat diangkat Yang pasti gampang kan cara bikinnya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung aku Dengan cara klik tombol subscribe Klik juga loncengnya Like postingan ini Dan juga share resep ini Ke semua mixers kamu sebanyak-banyaknya Tunggu video selanjutnya dari aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh